Intro Kebakaran kembali terjadi di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Daeng Ramang, Kota Makassar pada Rabu Malam. Akibatnya satu indekos serta satu unit rumah terbakar. Rekaman video warga memperlihatkan api begitu cepat menghanguskan seluruh bangunan. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu, membuat api sekejap meludeskan bangunan rumah beserta isinya, hingga rata dengan tanah. Satu jam kemudian api baru bisa dijinakan setelah petugas Damkar, Kota Makassar, menerjunkan lima unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Petugas yang sempat mengalami hambatan dikarenakan sempitnya akses masuk, sehingga membuat petugas menarik selang sejauh 20 meter. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran diduga akibat korseleting listrik dari salah satu kamar indekos. Sudah maghrib, Pak. Sudah maghrib? Iya. Itu api dari mana itu? Katanya dari arus listrik, karena saya tidak ada di sini, Pak, di lokasi. Pedugaan sementaranya itu? Iya. Besar memang itu api? Besar, Pak. Ini yang terbakar apa? Maksudnya, bangunan rumah pribadi atau kos kosan? Kalau ini, Pak, pribadi, Pak. Eh, kalau saya kos di sini, Pak. Oh, ada sebagian kos kosan sama rumah pribadi? Iya. Di kota Makassar, kebakaran dipicu korseleting listrik kerap terjadi. Olehnya, warga diimbau untuk senantiasa waspada dan rutin memeriksa kabel listrik yang ada di rumah, serta memastikan saat akan meninggalkan rumah, tidak ada kompor ataupun aktivitas memasak. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.